Manda Manopo mencatat sukses besar sejak memerankan karakter Andini Karisma Putri di sinetron Ikatan Cinta. Proses transformasinya dari perempuan teraniaya dan terhinakan, bangkit dan mendapatkan cinta hingga hamil, melekat di hati pecinta sinetron yang disebut terlaris sepanjang sejarah pertelevisian Indonesia itu. Tentunya apa yang ia rai tersebut membutuhkan pengorbanan dan totalitas untuk mendalami karakternya. Bahkan diketahui bahwa demi perannya sebagai ibu hamil, Manda dituntut untuk membuat badannya terlihat lebih berisi. Perempuan berusia 21 tahun ini akhirnya berusaha untuk menaikkan berat badannya. Ngendut dari atas sampai bawah, tulis Manda dalam sebuah unggahannya di Instagram pada awal Oktober lalu. Tampak di sana Manda tersenyum semeringah sambil menunjukkan perutnya yang sedikit buncit. Lantas kini tampaknya Manda mulai merindukan badannya yang kurus seperti sedia kalah. Hal itu ia ungkapkan lewat unggahan Instagram story-nya. Tampak di sana Manda mengunggah foto wajahnya dengan ekspresi lucu. Dalam foto tersebut, lawan main Arya Saloka yang berperan sebagai Aldebaran Al-Fahri di Ikatan Cinta itu menuliskan kalimat bernada mengeluh. Kapan ya si Andin ini melahirkan? Aku sudah lelah menaikkan berat badan ini. Aku pengen kurus lagi. Kan gak lucu kalau kurus? Lagi hamil, tulisnya. Perempuan yang mulai dikenal sejak membintangi mermaid in love ini tak ingin setengah-setengah dalam berakting. Hasilnya, peran dia selalu melekat di hati masyarakat dan memunculkan penggemar fanatik. Ini bisa dilihat dari ganjaran prestasi dia dalam 3 hari lalu. Seperti diketahui, belum lama ini pada Kamis, 21 per 10, Manda menjadi pemenang Asian Star Prize di Seoul International Drama Award 2021. Manda menang di ajang yang menempatkan Song Jongki dan Bae Suzy sebagai aktor dan aktris terbaik. Selain itu, Manda juga sempat mendapatkan penghargaan aktris tersilet pada ajang Silet Award 2021. Untuk ajang ini, pasangannya di sinetron itu, Arya Saloka juga merebut aktor tersilet. Sehari kemudian, Amanda Manopo mendapatkan penghargaan pemeran wanita terpuji serial televisi di Festival Film Bandung 2021 untuk aktingnya di Ikatan Cinta. Terima kasih telah menonton!